Sebenernya kalau misalnya di overall aja lah ya kita ngomong, itu lagu-lagu buat orang-orang overthinking jam 3 pagi Halo! Hai! Huhuhuhu! Gila lho! Pada besar banget banget deh, mau ke mana ini, Teh? Mau manggung Mau manggung? Yap, Tasik Di Tasik Di Yellow Box Di Yellow Box Coffee Gimana Mbak Tita dan Mas Ray ketika datang ke Tasik, apa sih yang disuguhkan di Tasik? Panasnya? Bukan! Pertama kali gue disuguhkan oleh Cimol kering, apa sih itu? Ada! Eh itu di Garut ya? Tengah tadi gue beli kan? Iya, daerah-daerah situ Cimol itu agak-agak kerupuk kulit gitu loh Gue pikir tadi makanya, itu apa sih kayak kerupuk kulit, tapi kayak bukan Belum pernah nyoba dia? Belum kan? Belum pernah nyoba Ada di jalanan Gak Tasik banget nih Gak Tasik Enak Kan biasanya kalau di Jakarta tuh kayak, apa sih namanya, cilok tapi dia lembek kan? Ini dibuat kayak kerupuk kulit Makanya gue penasaran banget Dan enak banget Lumayan? Enggak, satu kuat sih, 5 ribu Rawal, sekarang katanya lagi ada IP baru Betul! Yang berbarengan dengan video klip baru Betul! Apa aja sih isi di dalamnya itu? Ada Terjebak Imajinasi, Imo, Sabut Asa Jiwa Tiga lagu Tiga lagu Tapi yang baru digarap video klipnya cuma Terjebak Imajinasi Terjebak Imajinasi Terus siapa yang bikin lagu? Kalau lirik dari Saya Kakak Tita Kalau musik dari dia sama temen-temen yang lain Temen-temen yang lain Digabung lah Terus match Liriknya dari itu Oke, kalau Mbak Tita sendiri nih Bikin lirik itu memang berarti dari Wah, gue ada perjalanan sama lirik ini Untuk Intu ke lagu itu kayaknya emang harus baru-baru kita merasakan dulu sih Betul Jadi kayak pengalaman pribadi Personal experience Terus kita tuangkan jadilah lagu itu Jadi lebih dapet aja sih menurut aku ya Karena kita sudah pernah mengalami itu gitu Lebih nyampe jadinya Ya, jadi kayak lebih nyampe apa yang akan kita sampaikan aja sih Oke, kalau Imo itu stand for what gitu? I, M, N, O atau Just Emotional? Emotional Motivated Outcast Jadi kayak semacam isi lagunya tuh kayak Orang-orang buangan Jadi kayak kita tuh dulu ibaratnya tuh Serol tuh gak pernah yang namanya Apa ya, ditemenin sama band ini, band itu Gitu-gitu lah Jadi kayak orang buangan lah jaman dulu banget gitu ya Bener-bener circle-nya tuh sendiri aja gitu Iya bener-bener sendiri Kita tuh tidak ditemani gitu loh Lu gak nongkrong ya dulu ya? Iya emang introvert aja ya Sekarang langsung fighting balik lagi gitu loh Iya jadi kayak Udah berapa view sekarang nih? Video clip yang baru Berapa miliar ya? Hmmmm Belum liat Belum liat Belum liat Belum liat Belum liat Kayaknya tadi terakhir 9 ribuan 9 ribuan Alhamdulillah ya guys Pokoknya tonton aja Jadi kalau misalkan si EP ini Kenapa gak bikin album aja gitu biar banyak sekalian? Apa cuma tabungan lagu sedikit? Sebenernya udah ada satu album Udah satu album? Tapi mungkin kayak Ke strategi marketingnya tuh biar fokus gak sih? Jadi kayak Makanya kita mengeluarkan 3, 3, 3 gitu Oh oke Jadi biar ada existensinya tetep Kena gitu loh Iya Jadi di 3 lagu ini kan warnanya beda-beda semua nih ya Jadi itu kayak intronya yang The next-nya lagi gitu loh Jadi warnanya stereo itu udah baru sekarang Seperti ini gitu Jadi kalau mau denger upbeat-nya nanti Opening-nya tuh si Imo Kalo medium beat-nya itu sih Terjebak, terjebak Bellet-nya ada Sabotasi Oke gue penasaran sama terjebak imajinasi Yes Dari liriknya nih Dan ya musiknya nanti ya Liriknya apakah memang Ini kalo menurut gue sih kayaknya ada Mental illness atau sama-sama gitu Iya kan? Iya bener-bener Iya kan? Ya gue sedikit baca liriknya tadi Iya Itu berarti pengalaman Mbak Tita? Iya Sebenernya kalo misalnya di overall aja lah ya kita ngomong itu Lagu-lagu buat orang-orang overthinking jam 3 pagi Iya Jadi kayak Dia tuh Sekarang kan kayak Lu tuh masih ada trauma di masa lalu tapi belum kelar Jadi kayak kebawah sama sekarang gitu Jadi kayak masih ketrigger-ketrigger something gitu Bahkan kayak Mungkin ya makanya kan disitu ada di lirik terakhir tuh Sabotase Sabotase diri Bukan Jangan sederhana Maksudnya itu kayak Untuk end up your life tuh Don't you ever think gitu loh Jangan Jangan pernah pikirin itu Jangan pernah berpikirin seperti itu Iya karena gitu Tapi jadi intinya lagu ini memang untuk menyelamatkan orang-orang Bukan Iya Ya lu punya penyakit mental bunuh diri aja nggak kan? Iya itu Iya Jangan Jangan guys Overthinking it's okay Tapi jangan too much aja sih gitu Tapi kayaknya itu semua orang pasti ngalamin sih Pasti ngalamin sih Pasti Pasti ada loh Pasti ada kok Life crisis itu kan Pasti ada kok Pasti ada Overthinking pasti ada, setiap manusia pasti ada Tinggal level-levelnya gitu Iya dan bagaimana kita menanggapinya aja gitu Ini tuh Nah Terus kan gue liat banget nih video clipnya mewah banget Wah terima kasih ya Keren Terima kasih Direkturnya siapa? Aden dari PH nya namanya Symbion 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 Jadi kayak pas ngomongin gimana konsepnya gitu Si Mame tuh nanya ini lagunya tentang apa Blah-blah segala macam Terus gue bilang kayaknya Ini cocoknya tuh konsep surrealis gitu deh Jadi kayak blah-blah Ini sebenernya nggak jelas Makanya kalo liat video clipnya itu kan kayak Kayak orang halu kan? Bener Apa sih namanya? Jendelanya jalan Apa? Pokoknya kayak bukan yang nyata gitu Surrealis banget ya bener Surrealis banget gitu Sudah dibikin absurditas aja sekalian gitu Iya Perhatikan kematian Dan Tuhan Oke Ehm Itu loh Terus abis berapa mesinnya? Gue penasaran serius Untuk bikin video clip itu berapa budgetnya? Gue nggak tau sih ya kalo budget sumpah Gak tau sih Bener, nggak tau om Tapi kayaknya sih Orang musikanya adekan tadi Tapi kayaknya ya Kayaknya sih Di bawah cepe Eh di bawah cepe Iya Tapi nggak di atas cepe juga gitu Di bawah cepe tapi nggak ada atas cepe Kayaknya tengah-tengah Mungkin di bawah 100 dikit paling Iya, iya di bawah cepe tapi 999 999 999 Oke Nasdaik Tentang musik si Apa? Lagu baru ini Lu lirik dulu jadi atau musik dulu yang jadi? Biasanya musik dulu Jadi musik jadi kirim petita Tak nih gini Ya udah nanti kita ngolong Liriknya, notasi vokalnya gitu Untuk menentukan notasi aja gimana? Kalau gini Gue bikin dulu Kalau dia bilang Nah kurang Kurang tinggi Kurang gini Berubah lagi Gitu Kayak gitu Kalau untuk Misalkan nggak Lu notasinya pasti pakai hati kan? Lu bukan AI gitu Suno bukan Oh, waduh Ya kan Gue bakal lagi Di Suno kah? Suno Suno AI ada Untuk bikin lirik-lirik Oh iya AI Untuk bikin musik full Jadi juga bisa kayak gitu Cuma Ini tuh kan Musiknya Ya harus masuk gitu Kalau orang di jam 3 pagi Lu berpikir apa waktu itu? Enggak, malah dia nggak mikir gitu kan Jadi kayak musiknya Gue punya musik begini nih Terus gue mikir kayaknya Nah gitu Jadi gue yang cocok logikan tuh gue Gitu Gitu Keren-keren banget Oke, jadi itu Seberapa hari itu proses dari 3 lagu itu deh? Sebenernya kalau untuk lagunya Tita langsung ngejain Langsung kerjain cepet gitu loh Gak gabut ya? Ya agak gabut saya emang Karena kan dia di rumah juga punya mic sendiri kan Jadi ya udah bisa langsung ngejain di kamarnya gitu loh Tak tokan langsung kita Jago deh awen nih Gitu Nanti Selebihnya Untuk yang versi bagusnya Tapi tinggal di studio yang produksi benernya Gitu Kalau mau denger mentana juga ada kok David Yang masih ini banget ya Itu kayaknya bakal jadi koleksi yang berharga nanti tuh Pak Di 30 tahun ke depan Ya mungkin ya Pasti Bisa Lahirnya di Tangerang Tangerang Tapi nyokap Bokap tuh Sunda Nyokap tuh Mau Ada Sundanya memang sih Iya Tuttu Terserah 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 Kalau untuk Llu berpikir atau pernah gak sih kayak Saya masuk Idol Kayaknya cocok aja gitu Saat itu saya Disarankan oleh Mamet Lu ikut aja didorong oleh Mamed didorong oleh Ramadhan Satria karena disitu juga, kita lagi gak ada manggung apa-apa deh pokoknya lagi gak ada apa-apa lah udah bikin gebrakan aja gitu iya, terus dicoba Idolnya apa waktu itu? Idol special season yang Covid 2020? lupa, lupa eh bukan, itu emang tapi lu gak pernah, gue masuk JKT gitu gak? enggak 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 oke biar cepet aja gitu kan karena udah 10 menit lah gak usah terlalu panjang juga untuk podcast ini karena lu juga harus pada istirahat dan buat prepare buat manggung silahkan promokan eh promokin lagu terbarunya kalian disini jangan lupa streaming lagu terbaru kita terjebak imajinasi sambutan sejiwa dan imo di semua digital platform kesayangan kalian jangan lupa tonton video kliknya di youtube nya stereo tv pokoknya disebarin dibantu dibantu semua disupport semuanya terima kasih yang udah menyaksikan semoga suka dan pesannya nyampe boleh dong boleh sekali ayo gak ajak komentar Tasik juga nanti bikin cover semuanya 100 orang bikin keren gitu pengen suara yaudah pengen suara yaudah banyak banget thank you sama-sama ini luar biasa banget pengalaman gue baru juga kalian berdua dan sama-sama menyenangkan thank you dadah bye